Marcelo Rospide berhasil memperbaiki peringkat Persi Kediri. Pada musim lalu, Macan Putih hanya menempati posisi 11 Liga 1 Indonesia. Trend positif ini pun ingin diteruskan Marcelo pada musim depan. Bahkan dia mengaku ingin tetap bertahan di Kediri. Pelatih asal Brazil itu mengaku senang berada di Kediri. Terhadap para pemain, dia selalu menganggapnya sebagai anak sendiri. Terlebih lagi, dia harus menjalankan hubungan jarak jauh dengan keluarganya termasuk anak-anak kandungnya. Ungkapan hati Marcelo menandakan dirinya betah bersama Persi Kediri. Tidak menutup kemungkinan, pria yang pernah melatih di negeri Cina itu akan tetap bersama Macan Putih. Namun tentu jika klub masih menginginkan Marcelo tetap di Persi. Baginya, tinggal jauh dari keluarga merupakan hal yang berat. Meskipun hal itu bisa sedikit terobati dengan berkomunikasi melalui video call. Dia sendiri mengaku sangat dekat dengan keluarganya. Sehingga meski sudah berkomunikasi setiap hari, dia tetap merasakan perbedaan karena hubungan jarak jauh tersebut. Kendati demikian, dia sangat menyadari bahwa itu sudah menjadi pilihannya. Dia memantapkan hatinya untuk berkarir di dunia sepak bola. Sehingga segala konsekuensinya harus dijalankan. Terima kasih telah menonton!